Intro Assalamualaikum sahabat jumpa lagi bersama saya Hilda ya dan semoga kabar sahabat semuanya sehat while up yet ya dilancarkan dari segala urusannya banyak kerjakinya yang barokah ya amin ya rabbal alamin dan begitu pula dengan saya ya mohon dukungannya dari sahabat semuanya dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih ya sahabat oke sahabat ya pada kesempatan hari ini saya berada lagi eh berada ditambak lagi ya sahabat dan akan berbagi pengalaman seputar tambak oke sahabat ya kali ini saya akan mencari ikan ditambak sisa panen ya sahabat bersama si AA dan juga Mang Amin ya sahabat Mang Amin nikul jaring ditanggung kesorangan ya Mang Mang Amin ialah pekerja yang jujur dan setia ya sahabat oke sahabat ya kali ini saya akan membahas bagaimana cara menangani hama ditambak secara bijak ya sebelum ke tahapan selanjutnya yaitu pengeringan tambak oke sahabat ya Mang Amin sudah memasang jaring-jaringnya ditambak ya nah sendirian aja dua orang ada tiga orang sahabat ya disitu yang sepertinya masih ada ikan-ikannya ya jadi sayang kalau terbengkalai begitu saja sedikit besarnya juga memberantas ya sambil menunggu ke tahapan berikutnya yaitu pengeringan tambak ya sahabat tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencari ikan dulu disini ya sahabat sayang kalau diracun jadinya kita mau bazir ya memanfaatkan yang ada disitu nah melihat ikan-ikannya sayang banget sahabat ya tambak tradisional ini berlokasi di lingkungan terbuka sahabat ya bahkan terpencil dekat dengan alam bebas ya sahabat dengan alasan mengganggu jalannya budidaya hewan yang dianggap hama tersebut memang sebaiknya ditangani ya sahabat agar menjaga keseimbangan maka penanganan hama hanya yang berada di lingkungan fasilitas tambak ya sahabat dan dilakukan dengan cara yang bijak sahabat ya beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai berikut satu yaitu dibuang secara manual ya cara yang paling aman karena minim penggunaan bahan berbahaya ya sahabat tetapi membutuhkan energi ekstra ya sahabat membuang hama secara manual terutama dilakukan pada kecebong dan beberapa hama berukuran relatif besar ya sahabat dua yaitu penggunaan saponin ya saponin cukup efektif untuk membasmi bibit ikan predator ya sahabat saponin dapat diperoleh secara alami dari ekstra biji teh penggunaan saponin dilakukan dengan menabur secara merata ke kolam atau tambak ya ampas disebar ke tambak karena dapat menumbuhkan kesuburan dosis penggunaan saponin 15-20 ppm ya sahabat tergantung kebutuhan pemakaian lebih efektif pada siang hari saat matahari terik sahabat ya nah ini dia yang ketiga perlu diketahui ya sahabat jangan pernah gunakan pesticida ya sahabat pesticida cukup diandalkan dalam menghalau hama berupa serangga ya terutama pada bidang pertanian ya sahabat pesticida berbahaya karena dapat meninggalkan residu ya pada udang hasil produksi ya sahabat selain itu produk berpotensi ditolak oleh pasar luar negeri sahabat ya penggunaan pesticida membunuh makanan alami sahabat bagi tambak yang sudah produksi udang pun sulit tumbuh sahabat membunuh mikrobat tanah ya yang membuat kualitas air dan dasar kolam memburuk sahabat ya udang terkontaminasi racun wah bahaya ya sahabat serta buangan air mengandung pesticida ke perairan umum ya sahabat akan merusak akan merusak lingkungan residu pada udang dapat terbawa hingga udang dikonsumsi oleh manusia yang memicu gangguan kesehatan dalam jangka waktu panjang sahabat ya wow serem hama yang ukurannya relatif kecil seperti ikan dan kepiting terdapat bahan yang bisa digunakan untuk membahas minyak ya sahabat tetapi penggunaannya harus bijak dan tidak keluar dari lingkungan tambak agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya nah sahabat sedikit ulasan semoga bermanfaat ya oke kita lanjut ke menjaring ikan sisa panen ditambak ya sayang itu masih banyak kayaknya oke sahabat ya nah ikan-ikannya sudah terjaring ya terjerat jadi tinggal ngambilin ikan-ikannya ya tidak orang disini yang ngambil ikan-ikannya nah sahabat terlihat masih banyak juga ya ikan-ikannya semuanya terjaring masih banyak sisa sih ini baru di sebelah sini ya nah sahabat hasil menjaring hanya di sekitar sebelah selatan saja ya dan next time di sebelah utara ya dikarenakan buru capek ya bah ya memang oke sahabat ya dengan berakhirnya pengambilan ikan-ikan di jaring ditambak sisa panen ya rupanya sampai disini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya pencarian ikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye